Bidik poin penuh, Persik Kediri akui Persis Solo lawan yang berat Duel Persik Kediri vs Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 per 2024, Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023 sore Macan Putih, julukan Persik Kediri, menegaskan keinginan mereka untuk bisa meraih poin penuh pada laga ini Namun, Persik sadar bahwa target ini tak akan bisa digapai dengan mudah Pasalnya, Laskar Sam bernyawa julukan Persis Solo bukanlah tim yang bisa dianggap enteng Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, mengatakan bahwa Persis Solo saat ini sedang mengalami kebangkitan Hal tersebut tak lepas dari kedatangan Milomir Seslija, yang kini menahodai Persis Solo Persis Solo juga dalam situasi yang sangat baik dalam dua laga terakhirnya Mereka mampu merebut poin di kandang Persik Bandung, dan kehadiran pelatih baru bisa mengangkat performa permainan mereka Jadi, ini bukan laga yang mudah bagi Persik Kediri, kata Rospide Namun, saya percaya seluruh pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan nanti, tambahnya Saat ini, Persik Kediri menduduki posisi 5 kelas semen sementara Macan Putih mengoleksi 37 poin dari 24 pertandingan Di sisi lain, Persis Solo berada di peringkat ke-13 kelas semen sementara Dalam 24 pertandingan, Laskar Sam bernyawa mengumpulkan 29 angka dari 24 laga Perjuangan Persik Kediri pada laga ini juga kian berat dengan tak lengkapnya sekuat mereka Pada laga ini, mereka tak akan bisa memperkuat salah satu pilar lini belakang Alhamra Hehanusa, yang terkena akumulasi kartu kuning Namun, lagi-lagi, hal ini tak membuat Rospide risau Ia memastikan bahwa mereka sudah memiliki sosok pengganti Hamra Mereka pun, sambung pelatih asal Brazil ini, sudah menyiapkan diri dengan baik Rospide mengatakan, ia akan memasang Ahmad Agung untuk mengisi posisi Hamra Agung dalam periode yang sangat baik sejak laga kontra Persib Bandung Lalu PSM Makassar juga, dan dia punya kemampuan yang baik untuk bermain di posisi tersebut Jelas Rospide Saya pikir, persiapan kami jelang laga melawan Persis Solo ini sangat baik Baik dari sisi fisik maupun taktik strategi Ia menambahkan Dalam lawatan ini, Persik Kediri membawa 22 pemain mereka Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Sub indo by broth3rmax